kenapa banyak semutnya yang dipayung kenapa banyak semut karena kamu muka kamu terlalu manis ini mana sih lama banget dok besok-besok ada siapa-siapa yang lade enggak ada pengumuman Ayo kita ketok aja atas bilang kiri-kiri Ayo 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 B J J Padahal tiga di sini A Tuh A A A Wah ini nggak beres ini Takutnya ini terjadi apa-apa di dalam membahayakan kita sebagai penumpang Yaudah kalau dulu Kan ini nyawa Biar saya ngecek Pak Jangan kita ngecek berdua aja kita ngerisah bareng Maksudnya kita berdua masuk ke dalam biar tahu suara mendesahnya dari mana Ayo Hey pilot 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 Ada apa Pak Sebentar.. sebentar Apa Pak Ini kogpitnya kan di sini digedor-gedor Kenapa pilotnya dari belakang Ini pesawat apa beca kokpitan tempatnya pilot nomor dari sini dong pilot kenapa ada suara desahan maksud pak walaikum salam sehat pak Pak Jainef kemana kabarnya ada di belakang ini Pak Jainef nih pak gara-gara ini saya mendengar suara desahan itu ada apa maksudnya kita lagi makan rujak kepedesan nih nih cobain kalau gak percaya cobain kalau gak percaya cobain saya lagi puasa pak makan rujak kita suaranya desahan kirain ya sama aja pecong ngomong aja enggak lah kita nyukir lagi bahaya-bahaya pak ini kontong keresek buat apa ya pak oh iya saya lupa jadi gimana nih ntar biasanya di jalanan ada tukang gorengan masukin sini ini adalah buat pernafasan pak kalau tekanan udara menurun nanti ini akan otomatis keluar dari bawah bangku apa langsung pakai disini buat nafas otomatis gimana ini gak ada apa-apa aja udah ngeglat otomatis gimana kalau ada pernafas buat nafas bantuan gitu pak sekaligus maksudnya mau cuci tangan pak mau mau kubur-kubur saya mau basikan gigi oh udah apa-apa bilangin saya aja ya saya mau tidur siang dulu maaf agak menunggu soalnya sayap yang sebelah kanan lagi dipasang ada apa-apa belum ntar kalau ada apa-apa set balik ini bangku sabar dong sabar sabar ya maaf ya ini soalnya dokter saya nih aslinya dingin nih aku ketinginan banget nih dokter dia ketinginan iya sesek gitu loh sesek iya dokter kayak kayak dililit masa lalu oh kalau kamu ada masa lama lalu masa lalu ntar aku pinjemin pacul ya buat apa biar aku kubur masa lalu kamu dan memulai yang baru maafi kamu sesek kamu kuat gak kuat ini pasti kena hipotermia ini dia pingsan aduh baju dokter gue mana ini dia nonton oke ini dipingsan nih dong tenang-tenang saya baca ini dokter eh ini gue pingsan neng 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 superboy mohon maaf nih dia pingsan bisa bergaya nih oh ini adalah berarti ada apa ini pak ini ini gini gini eh bener ini pesawat banyak lalar hijaunya kita panik kalau kita lalar hijau itu berarti dia bangkit tikus hahaha eh bukan dong soto kek es jeruk manis kek ya kan ini berarti dia hipotermia tenang apotermia itu adalah sebentar saya perlu script ada lagi dokter ilmunya ngebet jadi ini soalnya beneran gak boleh main-main hipotermia adalah kondisi dimana suhu tubuh seseorang drop ke derajat yang terendah jadi dalam bahasa simpelnya hipotermia adalah seorang yang mengalami kedinginan kehilangan suhu tubuh pada saat seseorang di sekitar anda mengalami kehilangan suhu tubuh yang pertama lapor polisi hilangnya dimana hahaha yang pertama perhatikan nafasnya jika nafasnya berhenti segera segera berikan nafas buatan wah berhenti dok eh eh oh ada gue disini biar gue yang gak sih oh ya itu juga berhenti dok gak gak biar ketika aja ayah pengen mabok pelampungnya dicopot dong yang mana itu di bawah ini oh bebek-bebek kan yang kedua kompres dengan botol berisi air hangat kompres-kompres botol 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 kompres dengan botol berisi air hangat ingat air hangat air hangat ya dok ya saya langatin dulu ya letakkan di leher dan selangkangan benar ini beneran loh teori gue aja gue aja yang di leher aja di leher oh iya bener di selangkangan biar gue gue yang naruh gue yang naruh karena gue kan dokter aku kan dokter aku begitu jangan diletakkan di tangan nih ingat jangan diletakkan di tangan di telapak tangan atau kaki itu malah akan mendorong darah yang dingin masuk ke jantung paru-paru serta otak dan akhirnya berubah jadi monster lepaskan pakaian yang basah oh ini gak basah bajunya gak basah bajunya gak basah berarti gak usah dilepaskan terus berbagi panas tubuh harus seperti memeluknya karena bisa akan membantu mendinginkan jadi belum dia aja ini ngapain belum saya eh dia yang bisa ngapain gue yang dipeluk karena dengan nyampe mengantarkan tanah panas tubuh juga ada-ada aja siapa yang main gue rugi sebelum dijelasin poin selanjutnya saya boleh pindah situ kenapa pak? saya gak dapatan dulu deh tadi lakukan hal tersebut sehingga pasien bisa diselamat maaf ya mbak ya saya angkat dulu mbak kepalanya mbak kenapa emang? saya ganjal pake ginian ini kan kita liat ini pilotnya ini copilotnya ini ramugar nah yang nyumfir di pesawat siapa? yaaayy yaaayy yaaay 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 Terima kasih.